Jadi cerita awal kenapa penelitian yang tadinya disebut vaksin Nusantara itu kemudian dikomunikasikan dengan RSVAD Sebetulnya karena kedatangan dokter Terawan dengan tim peneliti seminggu yang lalu, tepat hari ini seminggu yang lalu, jadi tanggal 12 April Yang intinya minta izin untuk melakukan penelitian lanjutan di RSVAD Berkaitan dengan penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas yang akan dilakukan oleh RSVAD Gatot Sumroto Kepala Staf Angkatan Darat menerima kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Maksud kita berkunjung ke sini adalah untuk membahas tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian vaksin Yaitu vaksin Nusantara dan karena ini juga perkembangan yang terakhir itu berada di RSVAD Maka tentu saja ini akan mudah-mudahan akan lebih mudah untuk mencari solusi Dengan bantuan dan hubungan dari Pak Asad dan seluruh jajaran Dengan fasilitas Cell Cure Center yang dimiliki RSVAD Gatot Sumroto Jenderal TNI Andika Perkasa berharap ini akan mempermudah pelaksanaan penelitian berbasis pelayanan ini kepada setiap individu Saya berpikir bahwa penelitian ini adalah sesuatu yang sifatnya saintifik Yang bagi saya sesuatu yang sangat mungkin didukung Apalagi RSVAD ini memiliki Cell Cure Center Dan ini adalah sebuah senter yang menggunakan baik alat-alat maupun teknologi dari Jerman Dan Cell Cure Center ini selama ini juga memberikan pelayanan kepada individu yang sifatnya seperti immunotherapy Setiap penelitian pasti memiliki kaedah dan aturan yang harus diterapkan Sesuai dengan sepemahaman bersama Kemenko PMKRI, Kemenkes RI, serta Badan POM Dimana penelitian dengan berbasis layanan yang sifatnya perorangan tidak perlu mendapatkan izin edar Maka BPOM berperan menyediakan perdoman yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian Ini adalah proses penelitian yang tidak akan masuk ke jalur registrasi melalui badan penguas obat dan makanan Artinya tidak akan diproduksi secara massal dan digunakan dalam suatu vaksinasi yang bersifat massal Tapi bisa jadi ini adalah suatu terapi atau apalah yang akan disebutnya setelah hasil proses penelitian ini berlangsung Yang sifatnya personal dan terapi personal Saya kira itu bukan saya paham sekali itu bisa berjalan Pelaksanaan penanggung tangan nota kesepahaman Untuk itu kami mohon kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kepala Staff Akatan Dana Dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Berkenan untuk menempatkan diri Terima kasih telah menonton! Oleh karena itu sebagai solusinya hari ini kita tanda tangani kesepahaman bersama Antara Menteri Kesehatan, saya sendiri, dan Kepala Bepom Dalam rangka mengadminister untuk penelitian ini Dengan pelaksanaan penandatangan nota kesepahaman Antara Menteri Kesehatan Republik Indonesia TNI Angkatan Darat dan Badan POM Yang juga disaksikan oleh Menteri Koordinator PMK Republik Indonesia RS PAD Gatot Suburoto dapat memulai penelitian berbasis pelayanan Dengan menggunakan sel dendritik Jadi ini murni satu penelitian yang kemudian mungkin akan menjadi pelayanan Yang sifatnya otologis Seperti hal yang dilakukan oleh Self-Cure Center di RS PAD selama ini Terima kasih telah menonton!